Channel ini sudah tembus 500 ribu teman-teman So buat kalian yang pengen tau Gimana perjalanan gua Engga sih lebih ke perjalanan ini He 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 Gear-gear ini kira-kira sudah seperti apa Gear-nya apakah sudah menambah GG atau tidak Pengen tau so let's go intro Ayo Engga sih, enggak sih, enggak sih Engga, enggak, enggak, enggak ada Engga ada intro, enggak ada intro, enggak ada intro Sejauh ini udah hampir 3 tahun enggak ada intro Langsung aja Ini videonya Nah, karena channel ini sudah Sebanyak 500 subscriber 500 ribu, kita panjang 500 subscriber So, thank you banget buat yang udah Nontonin dari awal, terus udah subscribe juga Dan juga udah share mungkin ke Para pecinta binatang atau Para tetangga julid di grup Facebook Kali ini gua mau ngasih tau kira-kira Selama sejauh ini gua nge-streaming Gear yang gua pake tuh apa aja Dan apakah semuanya itu Baru? Let's go! Kita dari gear yang paling kecil dulu Kali-kali simpel kali ya Kaya mouse dan juga keyboard Nah, ini keyboard Salah, ini mouse deng Ini mouse ini Dari Lamzoo Dan fun fact-nya adalah Ini pemberian dari Brando Karena waktu itu gua ulang tahun yang ke-25 So thank you Brando Dan ini berarti mouse-nya baru Sebenernya mouse-nya ada dua Ada ini sama Logitech Nah yang Logitech itu Itu gua beli second di Brando Dan ini ada keyboard dari Noir Ini baru gue sebut merek Gak apa-apa kali ya Gak harus ini kan Dan ini tuh baru ya Ini baru guys Jadi sebenernya ada tiga nih Noir punya dua Satu yang lama Nah yang lama tuh yang ini nih Nah ini nih yang lama Yang 60% Ini tombol enter dipindah ke sini nih Kan satu nih Noir nih yang baru Ini yang 70% apa? 75% namanya nih Ini yang 60% Ya ini masih bagus sebenernya Cuman udah agak kesendet di huruf C nih Kadang C gak bisa nih C control gak bisa Jadi kayak asli look ulang gitu Nah Sama ini ada keyboard jorok nih Sebenernya what the f**k Sensornya editor nih tolong Nah ini nih Ini pemberian dari temen gua Ini kalo di total Sebenernya bugel keyboardnya Eh lah ini sebenernya Cuman emang keycapsnya bakal Total 3 jutaan Eh 2 2 juta apa 1 juta gitu Gak lupa Ini 1 juta lebih dikit Sama ini juga 1 juta setengah Jadi keyboard Ini dari jaman gua awal stream Eh gak sih ini Ini kayaknya udah setengah tahun nge-stream baru beli keyboard baru Dan ini yang sekarang Ini baru-baru kemarin pas puasa Oh iya nih Speaker Ini speaker dari jaman gua nge-streaming awal nih Ini kayak udah 3 bulan atau 4 bulanan streaming gue beli Ini merknya Logitech lagi 200 ribu Kenapa gue beli Logitech yang ini? Karena waktu itu gue punya led brando Dia kok lumayan soalnya agak bagus gitu Terus akhirnya gue beli ini 200 ribu nih waktu gaji Iya nah ini speaker ini Itu tuh sebelumnya ada yang lebih jadul Terus gue ganti yang baru Nah apalagi stream deck Oke stream deck ini stream deck Stream deck ini beli baru Ini beli baru Dan ini dulu belinya pas udah setahun apa Pokoknya dulu jaman anak-anak Oh enggak ini second cowok Kayaknya second deh bentar gue inget-inget Oh enggak ini baru Karena sebenernya brando tuh punya yang ini guys Cuma dibeli Rio Karena waktu itu Rio sama Risa tuh belinya yang ke small Yang cuma nyampe 6 doang sini nih Nah terus dibeli sama bang Rio Nah yang ini gue beli baru Pokok salah itu bang Rio beli Nah kita kembang lagi ya Kamera Simpel lah ini kamera Brio 4K Ini udah menemani gue dari 6 bulan streaming Karena sebelumnya tuh gue minjem Dan ini tuh barang sempet goib guys Jaman covid ini barang nih ya Ini kan harganya 3 jutaan Kurang kayaknya Kalau sekarang gue enggak tau ya Waktu gue beli 3 jutaan Ini tuh goib guys Kalau lo beli bisa sampai 6 jutaan Pokok ya emang Barangnya bisa hilang gitu guys Karena banyak yang beli Nah ini Sebelumnya gue pakai kameranya Bang Rizat Kalau kalian nontonin video yang lama tuh Itu kan C920 Nah yang ini Brio 4K Nah ini bagus banget Buat green screen juga oke Ini sudah 60 fps Cuman minisnya kadang-kadang Emang harus pakai aplikasi tambahan dari Logitech Kenapa? Kalau nggak pakai aplikasi tambahan Ini kontrasnya main sendiri Kayak ngikutin lu gitu Jadi kadang-kadang bisa cerah banget Bisa gelap banget Jadi kalau pakai aplikasi diatur Nah dia udah tetap Kayak kamera ini sudah nih Kamera yang selama ini kalian lihat di streaming Nah ini nih Ini Sony Alpha 6400 Hmm Ini gue beli sama Bang Rio Waktu tahun 2022 Ya ini sudah setahunan lebih Nemenin gue dan Ini kadang-kadang gue pakai Buat pergi juga kan Kalau kalian nontonin konten gue juga Waktu pergi pergi gitu Pasti pakai ini nih Atau nggak pakai HP ini nih Ini yang gini Nah ini lensanya pakai lensa ZEISS ZEISS ya Kalau yang petir ZEISS Ini ZEISS 23mm Dan dia 1,8 per 24 Nah gue lupa deh Ini itu Waktu gue beli Harusnya Gue nggak nyari yang ini guys Gue tuh nyarinya yang 25 Eh sorry 26 per berapa gitu Intinya karena nggak ada Ini gue beli terpaksa Itu nggak berapa Bangsatnya nih Harganya sama kayak kamera nih Kamera 12 Ini 11 bangsa Tapi nggak apa-apa sih Bagus sih Love you camera Jadi kalian akan berpikir bahwa Barang-barang yang gue punya Itu semuanya mostly baru Nggak justru mostly second Karena gue merasa bahwa Gue lebih suka produk second Tapi masih agak baru Karena fungsinya masih normal Masih bisa ngikutin Pergerakan zaman sekarang Gue kayak Misal kayak microphone Microphone tuh gue beli second Segala macem Karena ya masih bisa ditak-atik Buat nyesuaiin kondisi Dan suaranya yang lebih bagus Jadi nggak mesti baru sih menurut gue Dan selagi barangnya ada Dan kita butuh Dan sesuai dengan budget kita Ya nggak apa-apa sih Tapi kalau misalnya kalian Emang punya budgetnya lebih Dan buat beli baru ya Kenapa nggak Nah ini nih Shure Ini gue beli second juga guys Beli second di temen gue Namanya Raichu Dan ini gue pakai dari awal Eh berdebu loh Ini tuh dari awal tahun 2003 Karena yang sebelumnya kan HyperX Gue merasa HyperX gue udah Agak kurang gitu Karena setupannya berubah Dan flusibilitas tangan gue tuh Kesuka kepentok gitu loh Jadi kan begini nih Eh nggak gitu Gini Gini kan Nah gue kepentok tuh Tak 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 gitu Sekarang udah lebih lega tuh Nah ini gue beli second Satu juta apa Kurang kayaknya Lupa gue Nggak nyampe Pokoknya harganya dibawa Pasal banget Karena waktu itu kan dia Mau jual dan sebetulnya gue pengen Karena gue suka Tentukannya sama Emang mikrofonnya bagus Gatornya nah Nah ini Ini menemani gue dari Tahun lalu ya Ini gue beli Pas gajian Jadi ini gue beli Bareng sama beli green screen dulu Jadi gajian turun Tabungannya udah cukup Itu gue nabung berapa bulan Gue langsung Gaaas Beli Nah ini baru Ini ke second Tapi udah lama itu hanya Ini udah agak kendor nih Ini udah agak kendor Tolong ya Tron Max kalo mau kirim bareng boleh Sekarang kita menuju ke lampu ya Lampu Nah kalo lampu ini baru Maksudnya Beli kondisinya new Ini gue beli pas Puasa tahun lalu Jadi gue merasa Ini Kamera ini tuh udah oke Terus Kok lighting gue yang softbox Ada kurang nih Terus akhirnya gue pikir Gue coba beli satu deh Beli satu tuh Das yang ini Gue coba Ke green screen buat video 4K Oke banget Tapi dan kurang Cahayanya cuma jadi samping Softbox gue kalo taruh samping gak bisa Akhirnya beli yang ini nih Beli yang ini guys Dua Nah ini sebenernya kenapa Bang kenapa kok dipantulinya ke belakang Karena kalo kedepan Set ini kan terang banget ya Menteren ngeliat cahayanya dong Ini menteren banget guys warna cahayanya Nah gue balik Biar mantul cahayanya ke tembok Terus ke gue Karena kamera ini Menerima cahaya dari lampunya tuh menteren banget Ini padahal satu persen loh Si Satu persen loh Satu persen loh guys Ini satu persen aja kayak begini loh Terang banget cok Kenapa gue milihnya Z45 dari Godox 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 Karena ya pada waktu itu Gue melihat lampu-lampu yang kayak begini Yang Oke memang banyak Cuman Yang Waktu itu pas budget Ya ini Dan sampe sekarang masih bertahan Karena ya masih bisa diatur-atur Apalagi ini Flexible nya adalah Dia bisa atas bawah Di adjustable gitu Terus Bisa gue atur Gue putar kesini Waktu itu kan gue streaming Gue kesiniin cahayanya atas Kesininya lebih terang Nah Kita lanjut kemana ya Hmm Ini sudah semua Kok ada yang kurang Elgato guys Ini yang buat kalo gue main mobile legend Nah Kenapa berdebu semua co Elgato gue beli second Kenapa gue beli second Karena waktu itu lagi ada di pasar Ya gue beli di Nah bukan di pasar Harisional Tapi lebih pasar Maksudnya di internet Di internet ini lagi dijual Terus kayak gue lagi butuh emang Gue lagi pengen main game mobile Belum ke arah mobile legend ya Itu akhirnya gue beli second Sih banyaknya second kan Dan fun fact nya ada Ini guys Monitornya ada dua Monitornya gue punya sebenernya ada tiga Tapi satu gue jual Itu gue beli second Gue jual second Berarti harusnya dia tangan ketiga ya Gue jual ke Bang Rizat Nah ini Viewsonic Nah ini Viewsonic gue beli ke Bang Rio Second Monitor yang dari awal gue streaming Bahkan Sampai sekarang masih ada ya Ini guys AOC Ini dari awal streaming gue beli Gue beli yang ini Lalu gue nabung Beli second Monitor di internet Terus gue jual ke Bang Rizat Gue beli Viewsonic dari siapa? Dari Bang Rio Itu kan? Muternya situ situ lagi tuh Second lagi Terus yang beli dan yang jual adalah Anak-anaknya esports Headset Headset Kalau gue buat main-main follow Ini headset Sumpah enak banget cu Logitech ya Ini enak banget kenapa? Karena nyaman di telinga gue Dan gak sakit Ya gak sakit bener Dan ini jepit banget di coping gue Jadi nyaman Ini tuh jepit Jadi maksudnya Jepitnya tuh kayak nutup gitu loh Telinga gue jadi Kedap dari luar Minusnya adalah Kalo gue main Saking gue gak denger area luar Gue gak sadar kalo suara gue terlalu kencang ternyata Dan kalian tau ini beli dimana? Ya betul Bang Brando lagi Jadi gue beli di Bang Brando Second Jadi Bang Brando ganti headset Terus dia kayak bilang Eh udah mau beli headset gue enggak Kebetulan headset gue yang sebelumnya Itu pake kabel Dan itu sangat ganggu lagi gue Jadi gue ngambil ini Karena wireless juga Gue coba di coping gue awal lah Set di rumahnya dia Eh ternyata cocok Sikat Langsung gue beli Nah Ini kan area luar sudah nih guys Ini sudah Ini sudah Ini sudah Ini sudah Apalagi mouse Tadi sudah dari awal Speaker keyboard Nah mungkin kalian penasaran Komputer gue tuh spesifikasinya gimana? Nah kita ke bawah Let's go Nah ini sound card Gue juga beli second Kenapa gue beli second? Karena kebetulan Gue beli microphone Sama ini Ini juga ada guys ternyata Tapi ini gue bukan Atau tidak beli di Rayju ya Rayju sebenernya jual Ini sama yang microphone ini sure Cuman gue gak ambil Gue cuma ambil sure Dan yang ini Tebak dari siapa? Betul Bang Brando lagi guys Jadi gue beli dari Bang Brando Waktu gue nyari Gue tanya-tanya Sebelum Brando bilang Oh itu gue ada sound card Kosong Melu ambil gak? Gue udah ambil Akhirnya Nah kita lanjut ke sini guys Komputer gue Nah bang apakah komputer selalu harus baru? Depend guys Tergantung kebutuhan sekali lagi guys Kalau kalian nanyain soal spesifikasi komputer Kalian tuh mesti mikir Sampai 2 tahun ke depan Apakah 2 tahun ke depan Komputer ini bisa pertahan atau tidak? Itu menurut gue ya Dan apakah bareng harus selalu baru? Enggak juga Kalau misalkan itu second tapi Itungannya masih kayak baru berapa bulan lalu Terus itu Kondisinya lumayan bagus Terus misalkan bisa dipakai sampai 2 tahun ke depan Atau 3 tahun ke depan bahkan Ya gapapa Gak saja Nah ini tuh gue beli Casinya Di Ada rokok komputer Gue lupa namanya Nah Kalau kalian lihat Itu cooling fan Lian Li Itu Apakah baru? Enggak Enggak sama sekali Ini second guys Ini second gue beli di siapa? Di Bang Rio sekali lagi Ya pegas banyak barang second ternyata gue tuh Jadi gini Frisip gue adalah Selagi itu masih bagus Dan ada penawaran Dan oke Dan sampai bisa bertahan 2 tahun ke depan bahkan Eh gue mah gue sikat Karena ini masih bagus banget Jadi Bang Dia itu Statinya adalah Dia beli ini Terus akhirnya kalau gak salah ya Dia gak cocok sama bentukan komputernya atau gimana Terus akhirnya Dia taruh Dia beli baru Nah ini disimpen agak lama Oh enggak di upgrade Upgrade Tapi yang ini gak bisa kepasang Katanya beda Akhirnya beli baru Yang ini disimpen Nah akhirnya gue Hah? Gue sih cut motherboard Motherboard baru Untungannya Cuman Ini udah lama banget Gue dulu tuh kalau upgrade komputer pelan-pelan Jadi gue cici dulu Cici 1 beli motherboardnya dulu Terus baru beli Intel Core dan dalam itu tuh Itu baru Terus apalagi RAMnya ditambah RAMnya pelan-pelan gue beli 1 Satu Ini merknya crosshair Kalian bisa cek deskripsi Keterangan spesifikasi komputer gue Itu ada di bawah Gue detailing Bahkan sampe gear-girapun Gue detailing Kini ada kode yang kurang Sorry ya Nah ini Geforce RTX 3090 Ti Ini gue beli baru Enggak Gue beli second Kenapa gue beli second Karena ya Ada yang nawarin Dan itu produknya ada Dan gue ambil Karena gue merasa 3090 Ti Itu masih OP Dan ini masih bisa bertahan Sampai 2-3 tahun ke depan Maybe Sorry kalau salah Tapi kalau misalkan nanti pada akhirnya Tidak sampai 2-3 tahun ke depan Karena mungkin ada yang lebih Bagus dan lebih Oke Ya mungkin ini Bakal keganti Tapi untuk saat ini Ini juara 3090 Ti Ah ini gue beli second Dimana? Betul Di anak gaya e-sport Itu berando guys Lagi-lagi banyak barang second ya Banyak banget ya Kabel 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 itu Aduh agak berantakan sih Sorry ya Kabel itu Ini sebenernya gue Tahu dari Mas Deyan guys Deyan KT Ini tuh kabel Eh colok Sorry colokan Colokan Fungsional banget Karena ini dapat memangkas Banyak kabel Jadi sebenernya gue tuh Pake colokan tuh Aslinya ada 3 Satu, dua, tiga aslinya Dan gue beli ini Ini tuh nolong gue banget Jadi gue cuma pake sekali doang Dah Gak pake kabel-kabel lainan Colokan-colokan yang lain Oke ini sudah Apalagi ya Mungkin pernak-perniknya kali ya Kayak lampu nih Lampu ini Hitungannya Baru Ini gue beli bareng Sama waktu beli kamera Jadi seterusnya Kenapa gue beli ini Jadi waktu gue pake si Yang Ono Itu kok Pencahayaannya Rada kurang nih Ada di sisi lainnya Terus akhirnya gue beli ini Buat ngebantu Lightning Pencahayaan Wajah kan Tapi ini dulu Baru satu lagi Jadi ada dua kan tuh Jadi yang Ono dulu Kesini baru kesitu tuh Nah Ini gue beli baru Merk Costa Kenapa akhirnya gue ambil Costa Karena gue nyari tau nih Awalnya Ada yang nawarin Godox Apa gue lupa di orang itu Terus kayak Kok secara harga lumayan Terus gue cari tau Costa Costa tak tahu Lebih murah Nah ini Ini yang selalu nemenin gue juga nih Kalian kalo tau Dari awal gue ganti kamera nih Ada Karena buat Pernak-pernik bikin lightning Kamar gue jadi agak oke Ini bardi ges Jadi waktu itu Banyak nanya Bang itu lampu apa bang Lampu apa bang Lampu bardi Yang Waktu itu gue beli Dan sampai sekarang masih kepake Karena ini cukup oke Dan beberapa setapan lightning gue Ketolong sama bardi ini Terperes sih Tapi emang bener kebantu Jadi ini buat sisi kiri Jadi buat sisi kanan Nah Kursi Kursi ini merek Fantec Mitia Mitia Nah apakah ini kursi baru 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 Berapa harganya Saya gak tau Karena dikursi sebenernya dikasih Ya Allah Streamer ini udah kerja streaming lama Tidak mempunyai barang baru Dan juga Ini gratis loh guys Ini by the way Disponsori sama Alfa Ya makasih Alfa Ini Alfa ngasih gue hadiah Kursi Fantec Dan sampai sekarang jujur ya Ini sebenernya salah Dan ini Ini Astaghfirullah Ini mah anime ungu Malas Dikasih sama Echi Echi makasih ya Dan ini kalau misalkan di compare dengan punya Brando Ini mirip banget loh Cuma bedanya Ini punya Brando Lebih enak Kalau buat kayak main FPS Eh sorry Ini yang buat FPS Itu yang ini Ini buat main game yang kayak santai gitu Yang basicnya gak terlalu banyak gerak mouse Maksudnya Biasa aja gitu geraknya yang santai Yang ini buat Palo gitu Karena Cukup licin Nah Apalagi yang belum guys Ini sudah Nah itu sudah Mungkin perletapan gimmick kali ya Gia gimmick ini Ya biasanya kalau kalian suka donate party kan Kalau kalian punya desert party itu suka muncul nih Tas GKT New Era Dan ini Official dari JOT nya Jadi waktu charity Bawain ini dua guys Terus waktu kita mau balik Ketak JOT nya Gapapa itu Buat kalian aja Disimpen Dijaga ya Ketak JOT nya gitu Dan sampai sekarang masih dijaga By the way thank you ya mas Gua Gua gak tau dia boleh nyebut apa Apa gak namanya Ya pokoknya JOT nya makasih ya Ini sampai sekarang kepake Dan waktu konser gua bawa Cuman udah pecah nih Waktu itu Waktu di acara konser summerfest Kepentok apa gitu Gua lupakan cuma truck Gitu Terus gua buka Ya Allah pecah Apa yang biasa gua gimme gimme kid ini 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 time zone cok Ini time zone itu Ini topi yang biasa gua pake Nah ini topi gua beli di Mana Betul Di acara Jepang Han Impact Nation Nah ini Waktu itu gua istilah kartunya Gua sebenernya pengen desain topi nya ke mereka Cuman One day gua ketemu lagi sama yang penjual topi nya Karena dia bisa desain begitu Terus ini lagi nih Ini helm proyek ini Gimmick-gimmick dulu ya Bacana-bacana dulu Ini punya bapak gua Gak kepake Gua pake Apalagi itu Itu gua beli baru Gua beli baru Di Tokopedia Nah Kurang lebih mungkin itu aja Temen-temen ya Perlengkapan streaming aku sejauh ini so far ya Mungkin kalo ada yang kurang Kalian boleh komen di bawah Dan Itulah temen-temen Semua gear Atau perlengkapan Dari awal gua streaming Dan sampe sekarang Banyak perubahan Event itu banyak perubahan Tidak semuanya harus baru Dan Terkadang kita harus bisa Memanfaatkan keadaan Seperti Ya tadi kalian punya internet Browsing Barang-barang yang mungkin Tanda kutip second Daripada kebuang Atau nanti jadi sampah Bagi owner nya Bisa diuangkan kita beli dengan harga murah Karena Selagi kita Mampu Dan Sesuai sama market kita Ya kenapa engga Kalo misalkan emang kalian Sekali lagi Kalo kalian emang punya duit lebih Pengen beli baru ya It's okay Gapapa Tapi kalo kalian pengen belinya Yang biasa aja Yang mungkin second Tapi kebetulan emang ada di pasar Dan itu pengen kalian incer Ya gapapa juga Dan itu Pilihan masing-masing Dan Gak kerasa sudah 500 ribu subscriber Dari awal gua streaming Tahun 2021 Dari awal gua baru wisuda Dan sampe sekarang Sudah mau hampir 3 tahun Gak kerasa Gua selalu streaming Dari kamar sana Sampai sekarang Sudah punya kamar sendiri Dan itu semua Berkat kalian Kalo bukan karena kalian Mungkin ini tidak akan terwujud So thank you banget buat semuanya Yang udah donate Yang udah subscribe Yang udah nge-share juga Bahkan Gua big thanks banget Buat para clipper di luar sana Karena tanpa clipper mungkin gua Bisa gak viral kali ya Karena memang gua akuin Yang ngebantu gua tuh banyak ya Dari e-sport Dari bala-bala Dari Halimawan Family Bahkan Dylan Cross Pokoknya banyak banget yang ngebantu gua Bang Apip juga Tapi Semua dari itu Ya clipper juga sangat ngebantu Karena clipper itu apa ya Clipper itu Fans yang mungkin Tidak dibayar Tapi mereka bisa kreasi Dan mereka bisa menghasilkan Sebuah editan yang mampu Menggait orang Buat nontonin kita Maupun nontonin Si clipper tadi tersebut Either itu tiktok Maupun youtube Dan apakah gua marah Kalau misalkan Mereka clipper Youtube Dapet adsense Dan viewer lebih gede-gede dari gua Enggak sama sekali Gua malah seneng buat mereka Bahwa ya mereka Dari situ Mungkin nanti Bakal banyak orang-orang yang Pada pengen Pakai jasa mereka Karena ya editan mereka bagus Secara traffic oke Dan akhirnya mereka Dapet duit Selain dari adsense Dari jasa Tadi editing itu So mungkin Perjalanan gua Masih panjang Dan makan Eh kok makan sih? Bakal banyak Konten yang bakal gua rilis Karena gua merasa Kerja di youtube itu Gak cuman soal streaming Tapi juga Konten perlu diproduksi So Ditunggu Untuk konten-konten Yang bakal rilis di channel gua Thank you banget buat semuanya Semoga Bisa 1 juta Kedepannya Amin Thank you Adios amigos Ciao Bye 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 bye